Halo guys, jadi pada video kali ini aku akan mengetahukan caranya mengubah kuota game Unlimited Axis menjadi reguler 24 jam Nah, untuk memastikan aku punya paket atau tidak, pertama kita buka aplikasi AxisNet ya Ini untuk membuktikan apakah aku punya paket reguler atau tidak Kita coba lihat paketnya dulu Oke, ini paket-paketnya, kita lihat semua Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya, ini kuota 3GB ku di Axis yang reguler sudah habis Jadi tinggal Unlimited Gaming, nah ini Unlimited Gaming yang tadi sudah aku gunakan guys Baru ini spesial kartu perdana hanya untuk conference, games, dan tiktok, tidak ada reguler ya Oke, untuk membuktikan yang kedua, kita buka youtube Apakah bisa untuk memutar video atau tidak Kita coba ya, nah ini misalnya kita buka video Mr. Beast, ini ya, video Mr. Beast, apakah bisa tidak Axis ini guys, bisa buka youtube, nah seperti ini Tetapi, kalau paketnya sudah habis, dia itu cuma muter-muter begini saja, cuma load gambar loading saja, nah ini sampai kapanpun guys, gak akan bisa muter, karena paketnya sudah habis Ini kita buktikan di video kedua, ini Mr. Beast juga Nah, video ini muter-muter saja guys Jadi tidak ada apa berputar masuk videonya Nah, jadi cuma muncul iklan baru tidak ada berputar videonya, cuma loading gitu saja Oke, langsung kita masuk ke caranya Yang pertama, buka playstore teman-teman Lalu ketik Lalu ketikkan di playstore namanya H1 0 plus Nah, seperti ini kan kawan Nah, jadi tampilan yang pertama itu ini dia, gambarnya kuning, yang paling atas ini ya kan kawan Nah, ini dia gambarnya kuning, yang paling atas Nah, ini berhubung karena saya sudah menginstall, saya tinggal membuka saja Oke, kita buka aplikasinya Nah, dia ini H1 0 plus Nah, jadi kawan-kawan, seperti inilah tampilan aplikasi pertamanya Nah, disini kita tekan letter saja Lalu OK, I understand Lalu tekan OK Nah, untuk bagian settingnya Di tulisan ke connection mode Di custom setup Tinggal kita centang saja kan kawan Nah, ditekan saja Nah, lalu di bagian select port Select port, ini kita bawa Nah, kita ganti di 80-80 Atau di bawaan saja juga bisa Yang 80 Di select servernya Ini aku sarankan servernya Super Singapura Kenapa server Singapura? Karena server Singapura memang kenceng guys Sudah aku coba buktikan Baru di bagian direct connection Tinggal tekan saja guys, direct connection Nah, pilih yang custom SNI SSL TLS model Nah, begitu Lalu masuk ke bagian Use realm host Buka kurung free to Ini tinggal kita tekan saja di centang Nah, nanti muncul seperti ini Di bagian ini kan kawan Jangan di utak atik Biarkan saja Oke Biarkan saja Tinggal tekan save saja Lalu di bagian custom SNI-nya Yang di www.freeside.com Ini kita ganti Lalu kita getik dengan Sadulur Hunter Dot ML Nah, seperti ini kan kawan Nanti aku tuliskan Supaya lebih jelas lagi Kalau sudah Tinggal kita tekan start Lalu kita geser ke lock Apakah bisa atau tidak Nah, ternyata bisa kawan kawan Connected bacaannya Connected itu artinya Itu sudah terhubung ke internet Bacaan connected Artinya sudah terhubung ke internet Nah, mari kita buktikan Untuk membuka YouTube ya Oke Kita putar Video dari Bang Gadgetin Nah, ini Sorry ya Ini volumenya aku kecilkan Nah, jadikannya jalan Nah, gitu guys Bisa kan Oke, ini di video Bang Gadgetin Coba kita di video lain Nah, misalnya di video movie strike young Nah, juga bisa guys Jadi sukses kan Bisa mengubah Unlimited gaming jadi reguler Nah, untuk mengetes speednya Kita buka aplikasi Chrome Lalu Tekan Speed test Nah, seperti ini Speed test Lalu ada bacaan Jalankan uji kecepatan Ini kita tekan Nah, kita tinggal Tunggu sebentar saja guys Biasa di Kekuatan download MBPS Biasa aku mendapatkan 23 Ini kita lihat Apakah menurun Atau makin naik Kecepatannya guys Nah, untuk kecepatan MBPS Yang untuk download 20,2 MBPS Itu khusus untuk Mendownload guys Misalnya download film Segala macam Jadi kekuatannya Kekuatan jaringannya 20,2 MBPS Nah, lalu Untuk kecepatan uploadnya guys Kecepatan uploadnya 18,6 MBPS Nah, jadi Sudah terbukti guys Kecepatannya bagus Tidak ribet Ya kan Gampang mudah Nah, sampai sini saja guys Video kali ini Jika kamu suka dengan video ini Jangan lupa subscribe-nya Jangan lupa like-nya Jika ada yang bermasalah Atau TKP yang tidak berhasil TKP-TPKP Teman-teman yang tidak berhasil Komentar saja Nanti aku akan bantu cari solusinya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton